Pengerjaan fisik Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi akan segera dianjutkan ke Sesi 4 Tempino Pijuan dan saat ini hampir seluruh uang ganti rugi telah dibayarkan ke warga yang ternyata terkena bangunan proyek strategis nasional tersebut. Dalam waktu dekat, pengerjaan Jalan Tol Sesi 4 Tempino Pijuan di Kabupaten Maru Jambi akan segera dilakukan karena hampir semua uang ganti rugi dari pebebasan lahan telah dibayarkan ke masyarakat. Lurah Pijuan Susilawati menyampaikan saat ini membayaran ganti rugi kepada masyarakat yang lainnya akan dilalui tol telah masuk di tahapan ketiga. Sejauh ini juga tidak ada kendala yang berarti meski masih ada sejumlah lahan yang belum dibebaskan. Saat ini untuk proses jam ganti rugi Jalan Pijuan, yaitu untuk kelurahan Pijuan, sekarang ini sudah sampai ke tahap ketiga. Nah, kurang lebih mungkin sekitar 120 bidang yang sudah terrealisasi ataupun terganti rugi untuk warga. Yang mana untuk penerima penggantian rugi ini, ini memang bukan mayoritas penduduk dari kelurahan Pijuan. Ini banyak juga dari pihak ataupun alamat dari luar daerah kelurahan Pijuan. Nah, untuk kegiatan sampai saat ini masih bisa dianggap lancar karena sudah proses ke tahap ketiga. Karena untuk kegiatan ini hampir seluruhan dari warga yang terimbas ataupun terdampak dari Jalan Tol ini sudah menerima dengan program pemerintah yang ada, yang ada lokasinya di kelurahan Pijuan. Sementara itu, Marzuki, salah satu warga yang lainnya terdampak pembangunan Jalan Tol, mengaku bahagia telah menerima uang ganti rugi. Ia akan menggunakannya untuk membeli kebun. Pemerintah kelurahan Pijuan menyatakan, setiap warga yang menerima ganti untuk memiliki jumlah yang berbeda, karena proses pembayaran dihitung dengan luasan lahan yang terdampak Jalan Tol itu. Dari Marajambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.